Dua lebih butang seri 7 dari 10 pendekar 4 alis jilid 5. Hei Kikoat memegang ratali leher anjing, tangan Piawoko juga siap memegang tangkai pedang di balik bajunya. Anjing ini diketahui paham ucapan manusia, bahkan jago anji, bila anjing tidak jadi mati di tangan manusia, sebaliknya manusia yang mati di tangan anjing, inilah lelucon yang maha besar. Siapa tahu anjing ini sama sekali tidak memperlihatkan sesuatu reaksi. Apakah kau tahu isi hati anjing ini, apa yang sedang dipikirnya tanya Piawoko. Aku hanya tahu di sekitar sini seperti tidak ada orang lalu, ya, bayangan setan saja tidak nampak, mendadak Hei Kikoat berhenti, dipandangnya anjing itu, lalu berkata dengan menyesal, Oh, saudaraku anjing, jelek-jelek kita pernah berkawan, makan bersama dan minum arak berbareng. Jika engkau perlu meninggalkan pesan apa-apa, silakan bicara saja, asal mampu pasti akan kami laksanakan bagimu. Anjing itu menggoyang-goyangkan ekornya dan menyalak hang-hang, sampai terlepas kau goyang akormu juga tidak ada gunanya, kami tetap akan membunuhmu, kata Hei Kikoat dengan menyesal, berbareng kapalannya lantas bakkerja, rak, dengan tepat kepala anjing digenjutnya. Segera terdengar suara tulang kepala retak. Anjing itu mengeeng satu kali, dia masih sempat berdiri tegak, tapi pedang Piawoko segera bersarang di leharnya. Darah munkrat, cepat Hei Kikoat melompat ke atas, waktu dia turun kembali, anjing hidup itu sudah menggeletak menjadi anjing mati. Hei Kikoat menghela nafas lega, ucapnya dengan tertawa, tampaknya membunuh anjing terlebih ringan daripada membunuh manusia, tapi Piawoko tampak menarik muka dan mendengus, mungkin yang kita bunuh adalah anjing sungguhan. Hei Kikoat terkejut, cepat ia berjongkok dan memeriksanya. Memang betul, di dalam kulit anjing memang anjing tulang, anjing ini bukanlah sama rangkian longkun. Jelas-jelas kulihat sendiri, ucap Hei Kikoat dengan melenggong. Melihat apa tanya Piawoko. Melihat kian longkun menyusup ke dalam kulit anjing ini dan berubahlah dia menjadi anjing, tutur Hei Kikoat. Anjing kan banyak jenisnya, anjing yang sama jenisnya hampir serupa, jengek Piawoko. Jika begitu kemana perginya kian longkun? Dari mana pula datangnya anjing ini mengapa tidak kau tanya ya liok? Siyao Hang di luar kakus ternyata ada orang menunggu lagi, baru membuka pintu, belum lagi Siyao Hang sempat mengikat celana kolor, sudah terlihatlah Hei Kikoat. Tampaknya Hei Kikoat sudah tidak tahan, seperti orang kebelet dan sudah berak di celana. Siyao Hang menghela nafas, gumamnya, sungguh aneh, setiap kali aku berak di sini selalu ada orang antri, jangan-jangan semua orang telah salah makan obat dan sama menkret dengan gemas Hei Kikoat menjawab, aku tidak salah makan obat segala, cuma salah membunuh. Siyao Hang seperti terkejut, tanyanya, siapa yang kau bunuh seekor anjing? Jawab Kikoat. Sesungguhnya yang kau bunuh manusia atau anjing-anjing yang kubunuh itu seharusnya manusia, siapa tahu dia benar-benar seekor anjing, di dalam kulit anjing juga tidak ada manusia, anjing tetap anjing, di dalam kulit anjing dengan sendirinya terdiri dari daging dan tulang anjing, dengan sendirinya tidak terdapat manusia, kata Siyao Hang. Ia tepuk bahu Hei Kikoat, lalu menyambung, tampaknya engkau sangat lelah, ku kira perlu istirahat, kalau tidak, bukan mustahil engkau bisa gila, melihat beringasnya, Hei Kikoat seperti benar-benar akan gila saking kusarnya, mendadak ia berteriak, di mana Kian Long Kun Siyao Hang menjawab dengan tak acuh, Dia bukan koankoh dan juga bukan putraku, dari mana ku tahu dia berada di mana tapi yang berkeras ingin membawanya serta dalam perjalanan ini ialah kau sendiri, aku cuma bilang mau membawa serta si ekor anjing dan tidak pernah mengatakan akan membawa serta Kian Long Kun, Siyao Hang menepuk bahu Hei Kikoat pula dan menambahkan dengan tersenyum, sekarang anjingku telah kau bunuh, tapi takkan ku minta ganti rugi padamu. Apapun juga seorang koankoh kan lebih berguna daripada seekor anjing, apalagi aku pun tidak ingin koankoh menjadi janda, saking gemasnya sampai Hei Kikoat tidak mampu bersuara lagi. Akhirnya Siyao Hang telah mengikat baik celananya dan melangkah keluar dengan santai, beberapa langkah berjalan, ia menoleh dan berkata pula dengan tersenyum, Kejadian ini harus kau laporkan kepada Lotsu Pacu, dia pasti juga akan sangat tertarik oleh cerita ini, bisa jadi akan memberi hadiah besar padamu, dengan tertawa yang rada-rada bersifat mengejek ia menyambung pula, kau pikir hadiah apa yang akan diberikannya padamu sudah tentu telah dipikirkan Hei Kikoat, hadiah apapun pasti sesuatu yang sangat berat, entah sekali pukulan berat atau sekali bacokan berat. Mendadak Hei Kikoat bergelap tertawa, haha, sekarang dapatlah kupahami, paham apa tanya Siyao Hang, jika yang kubunuh adalah anjing, yang mati dengan sendirinya juga anjing, peduli anjing jenis apa yang jelaskan seekor anjing mati, ia memicinkan matu dan tersenyum. Jika manusia mati saja serupa, apalagi anjing, Siyao Hang tertawa, hah, tampaknya orang ini memang benar sudah bisa memahami persoalannya, pada hari tanggal 8 bulan 4, cuaca mendung, terkadang hujan. Dalam buku harian Koan Kehpo tercatat singkat, menempuh perjalanan sejauh 400 li, anjing mati mendadak, esoknya hari tetap mendung, cuaca kelam, jalan pegunungan sunyi senyap, kecuali batu padas dan belukar, apapun tak tertampak. Mengapa kita menuju ke tempat begini sebab kusir khawatir malam ini tidak dapat mencapai tempat bermalam, maka memotong jalan yang lebih dekat, jalan ini lebih dekat seharusnya demikian, akan tetapi sekarang Koan Kehpo menghela nafas, lalu menyambung dengan menyengir, sekarang rasanya seperti tersesat, mestinya sudah waktunya makan, seharusnya mereka sudah membersihkan badan dan siap. Menghadapi meja makan, tapi sekarang mereka justru tersesat di suatu tempat yang sama sekali asing bagi mereka. Aku lapar, tidak kepalang laparku, keluli ujing-jing, nyata dia bukan perempuan yang tahan uji. Aku perlu makan sesuatu, lambungku kurang baik, jika benar kau perlu makan sesuatu, boleh kau tiru kambing makan rumput saja di sini, jing-jing berkerut kening, masa tiada sesuatu makanan. Di dalam kereta tidak ada, bahkan air minum pun tidak ada, lantas bagaimana baiknya hanya ada satu jalan, bagaimana tahan lapar, mendadak jing-jing membuka pintu dan melompat turun dari kereta. Aku tidak percaya, aku tidak percaya tak ada jalan lain, biarku pergi mencari, cari apa tempat apa dan dimanapun pasti ada penduduknya, di sekitar sini pasti juga ada orang. Kel bicara li ujing-jing seperti penuh keyakinan, padahal dalam hati sama sekali tidak berdaya. Tapi dia mau berusaha, sebab dia tidak tahan menderita, tidak tahan lapar. Apapun yang hendak kau cari, hanya orang yang mau berusaha mencari baru dapat menemukannya. Di dunia ini banyak kejadian demikian. Orang pertama yang menemukan kereta tentu seorang yang malas berjalan, justru lantaran manusia tidak mau menderita, maka hidup manusia banyak mendapat kemajuan. Karena jing-jing mau berusaha, mau mencari, maka dia berhasil. Di balik lereng sana ternyata ada satu keluarga, suatu keluarga besar. Padahal dimanapun sangat sulit menemukan keluarga besar seperti ini. Dipandang dalam kegelapan, atap perumah itu serupa gumpalan awan mendung saja, pintu gerbang yang lebar sedikitnya dapat dimasuki enam ekor kuda berjajar. Akan tetapi cat pada daun pintu sudah mulai luntur dan terkelupas, pintu juga tertutup rapat, yang paling aneh adalah rumah sebesar ini hampir tidak terlihat setitik cahaya lampu apapun. Konon, di tengah hutan belukar yang tiada manusia sering munculnya rumah hantu, apakah tempat ini adalah rumah hantu? Umpama betul rumah hantu juga akan kemasuki dan kuliat, jing-jing hanya takut kelaparan dan tidak takut hantu atau setan. Dia mulai menggedor pintu, gelang tembaga pada daun pintu yang besar itu dipukulkannya dengan keras, namun di dalam tetap tidak ada suara apapun. Selagi dia hendak tinggal pergi, mendadak pintu terbuka, hanya terbuka sedikit dan terpancar cahaya lampu, seorang berdiri di belakang cahaya lampu dan sedang memandangnya dengan dingin. Hanya sekilas pandang saja jing-jing tidak memandang lagi muka orang itu. Orang ini sungguh tidak mirip manusia, jika dia dibilang manusia, maka dia pasti manusia tanah, bila dikatakan dia setan paling-paling juga cuma setan yang terbuat dari tanah hat. Sekujur badan orang ini tanah belaka, mukanya, hidungnya, alisnya, sampai mulutnya, seolah-olah juga tertutup oleh tanah. Untung dia masih dapat tertawa. Melihat sikap kaget jing-jing, tertawalah dia, tertawa gelis sehingga tanah yang menempel di tubuhnya sama rontok. Baik dia manusia atau setan, asal bisa tertawa, tampaknya menjadi tidak lagi menakutkan. Jing-jing menambahkan hati dan berucap dengan tertawa, kami tersesat, hanya dua kata ia bersuara orang itu lantas memotong, ku tahu kalian tersesat, kalau tidak tersesat mustahil akan datang ke tempat setan ini, tertawanya bertambah riang, Sambungnya pula, tapi nyonya juga tidak perlu takut, meski tempat ini tempat setan, aku bukanlah setan, aku manusia bahkan manusia yang baik. Manusia baik kenapa tubuh penuh tanah begini? Tanya jing-jing. Siapapun kalau menggali cacing selama beberapa hari, pada tubuhnya tentu akan bertambah tanah sebanyak ini. Jing-jing tercengang, kau lagi menggali cacing, orang itu mengangguk. Ya, sudah 783 ekor cacing kugali, untuk apa menggali cacing sebanyak itu? Tanya jing-jing semakin terheran-heran. Sudah sebanyak ini toh masih belum cukup, aku masih harus menggali 717 ekor lagi baru cukup jumlahnya, sebab apa? Tanya jing-jing sebab aku bertaruh dengan orang, barang siapa kalah dia harus menggali 1500 ekor cacing, kurang satu ekor saja tak boleh, dan kau kalah orang itu menghela nafas, saat ini belum kalah, namun ku tahu sendiri pasti akan kalah. Jing-jing memandangnya dengan terbelalak, sungguh istimewa caramu bertaruh ini, ku yakin orang yang bertaruh denganmu itu pasti juga seorang aneh, bukan saja seorang aneh, malahan seorang busuk, kata orang itu. Sejak tadi Liu Xiaohang berdiri di kejauhan sana, mendadak ia menimrung, bukan saja orang busuk, bahkan mahal busuk, betul, si penggali cacing ini mengangguk. Jika dia orang busuk, lalu kau sendiri bagaimana aku pun sama busuknya, kembali penggali cacing menghela nafas. Selagi Xiaohang hendak bicara apa-apa lagi, mendadak jing-jing menyela, kau bukan orang biisuk, engkau orang baik, ku tahu engkau pasti memperbolahkan kami menumpang mondok semalam di sini, kau ingin bermalam di sini? Sungguh tanya orang itu. Cintu saja sungguh, sahut jing-jing, orang itu memandangnya dengan tercengang, jauh lebih tercengang daripada melihat orang menggali cacing di tengah lumpur. Jing-jing tidak tahan, katanya pula, kami tersesat, di sekitar sini tidak ada penduduk lain, terpaksa kami mohon menumpang di sini, masa hal ini sangat mengherankan orang ini mengangguk, lalu menggeleng, gumamnya, tidak mengherankan, sedikit pun tidak mengherankan, mulutnya bilang tidak heran, tapi wajahnya kelihatan terheran-heran. Memangnya di tempat ini ada setanya-tanya jing-jing. Tidak ada, satu pun tidak ada, jika begitu, bolahkah kami menumpang satu malam di sini? Orang itu tertawa pula, asalkan kalian suka, tidak menjadi soal berapa lama kalian akan menumpang tinggal di sini, dia membalik dan menuju ke halaman yang gelap dan seram sana sambil bergumam, seperti lagi bilang, mungkin setengah jam saja kalian takkan betah tinggal di sini, sebab selamanya tidak pernah ada orang yang betah berdiam di sini. Bangunan yang berderet di depan sana ada tujuh buah rumah, setiap rumah terdapat beberapa pelita, semua pelita minyak. Orang tadi menyalakan semua lampu pada setiap rumah itu, habis itu baru menghela nafas lega, usapnya, tempat setan apapun, asalkan ada cahaya lampu, suasana tentu akan berubah lebih baik, padahal tempat ini tidak terlalu buruk, meski di mana-mana penuh sawang dan debu, namun pajangan dan perabotnya yang mewah belum lagi rusak, hanya tidak terawat, lamat-lamat dapat dibayangkan betapa megahnya kehidupan di tempat ini. Jing Jing coba bertanya pula, tapi engkau seperti bilang tidak pernah ada orang betah tinggal di sini, orang itu mengangguk. Sebab apa tanya Jing Jing? Sebab ada sesuatu di sini yang selama ini tidak dapat ditahan oleh siapapun, sesuatu barang apa, di mana di sini, sahut orang itu sambil menuding. Yang dituding adalah sebuah kotak kristal yang terletak di atas meja sembah yang di ruangan tengah, kotak kristal yang sangat tipis dan tembus pandang, di dalamnya seperti berisi sebuah kelopak bunga yang sudah layu. Bunga apakah itu tanya Jing Jing? Ini bukan bunga, juga bukan sesuatu yang dapat kau bayangkan, memangnya barang apa biji metri seorang, Jing Jing terbelalak, tanpa terasa ia menyurut mundur dua langkah. Biji metri siapa? Metri seorang perempuan, seorang perempuan yang sangat terkenal, ciri khas yang paling terkenal pada perempuan ini adalah matanya, mengapa terkenal? Sebab matanya sangat tajam, disebut metri sakti, konon dia sanggup menyulam dalam kegelapan, bahkan dapat menusup mati seekor nyamuk dari jarak beberapa langkah dengan jarum sulamnya, apakah sin gang, si metri sakti, si msem nyo yang kau maksudkan? Tanya Jing Jing. Siapa lagi selain dia? Siapa pula yang menaruh matanya di sini? Siapa pula kecuali suaminya? Suaminya kan Yap Leng Hong dan berjuluk sebagai Giyok Sikiam Kek. Itu betul, di dunia Kang Ngau hanya ada seorang Yap Leng Hong, untung hanya ada satu, tangan Jing Jing tergenggam dan berkeringat. Apakah dia juga tahu suka duka dan permusuhan antara Yap Leng Hong dengan Lortu Pacu? Mereka dibawa ke sini, hanya secara kebetulan atau diam-diam ada orang sengaja mengaturnya? Muka penggali cacing itu tertutup semua oleh tanah sehingga sukar diketahui bagaimana mimik wajahnya. Akan tetapi suaranya terdengar agak parau, ia bertutur pula. Di sini seluruhnya ada 93 buah rumah, setiap rumah terdapat sebuah kotak kristal begini, segera Jing Jing menerjang masuk ke rumah kedua, benar juga dilihatnya kotak kristal yang sama, cuma isinya bukanlah biji matu melainkan daun kubing yang sudah kering. Si penggali cacing mengikut di belakangnya serupa badan halus, ia memberi penjelasan, sesudah Sim Sam Nyo mati, Yap Leng Hang telah memotong mayatnya menjadi 93 bagian mengapa dia bertindak demikian teriak Jing Jing tak tahan. Penggali cacing itu menghela nafas, sebab ia terlalu mencintai istrinya, ingin melihatnya setiap saat. Kemana pun dia pergi ingin melihatnya, baik cuma sebuah daun telinganya maupun cuma sebiji matanya, Jing Jing mengertak gigi, hampir saja ia tumpah. Konon kakal Misan Sim Sam Nyo adalah Bok Tojin, tokoh butong pi yang terkemuka, tanya Siyao Bong tiba-tiba. Si penggali cacing mengangguk. Konon yang menjodohkan mereka justru ialah Bok Tojin sendiri, kata Siyao Hang pula. Betul, jawab si penggali cacing. Perbuatan Yap Leng Hang itu apakah tidak khawatir akan ditindak oleh Bok Tojin? Waktu Bok Tojin hendak bertindak padanya sudah terlalu terlambat, kata si penggali cacing. Sebelum tiga bulan Sim Sam Nyo mati, Yap Leng Hang juga lantas gila dan menumbuhkan kepalanya pada batu gunung-gunungan di belakang sana. Kepalanya hancur luluh, seorang kalau mati dengan kepala hancur, dengan sendirinya orang tidak dapat lagi mengenali wajah aslinya sehingga tidak ada yang dapat membuktikan sesungguhnya siapa yang mati itu. Dan sesudah dia mati, mengapa orang lain tidak memindahkan kotak-kotak kristal ini? Tanya Jing Jing pula. Sebab orang yang ingin memindahkan kotak-kotak ini sekarang juga sudah berbaring di dalam kotak jawab si penggali cacing. Kotak macam apa tanya Jing Jing? Kotak panjang, terbuat dari kayu, kotak yang khusus untuk orang mati. Kebanyakan orang mati akan dimasukkan ke dalam kotak semacam ini, jika begitu, sedikitnya jauh lebih baik daripada terisi di dalam kotak kristal semacam ini, ujar Jing Jing dengan tertawa. Cuma sayang, rasanya tidak jauh lebih baik, sebab apa? Sebab kalau dicekik mati oleh tangan setan, tentu rasanya tidak enak. Tadi kau bilang di sini tidak ada satu setan pun, tempat ini memang tidak ada satu setan, tapi sedikitnya ada 49 setan, semuanya setan penasaran, semula di tempat ini ada berapa orang? 49 orang, sekarang sudah mati seluruhnya bila setiap hari sebuah mati di dalam kotak kristal selalu mendelik padamu, apakah kau tahan? Aku tidak tahan, aku bisa gila, jika kau tidak tahan, orang lain juga tidak tahan, sebab itulah setiap orang sama ingin memindahkan kotak-kotak kristal ini, akan tetapi siapapun bila menyentuh kotak ini, seketika lidahnya akan terjulur. Dalam sekejap lantas putus nafas seperti ini, ia lantas menjulurkan lidah sendiri sedemikian panjang, serupa setan gantung yang mengerikan. Cepat Jing Jing melengos, ia tidak berani memandangnya lagi, tapi masih juga bertanya, dan kau sendiri bagaimana? Tidak pernahkah sentuh kotak-kotak ini si penggali cacing mengangguk, lalu menggeleng pula, karena lidahnya masih terjulur sehingga tidak sanggup bersuara. Penghuni di sini bukankah sudah mati semua, mengapa engkau masih hidup? Apakah engkau bukan manusia tanya Jing Jing? Mendadak si penggali cacing merogos aku, lalu dilemparkannya segenggam benda hitam lunak ke arah Liu Jing Jing, barang hitam ini mahluk hidup, lunak licin dan agak basah iagi, ternyata gumpalan cacing. Jing Jing menjerit kaget dan hampir saja jatuh kelengar. Dia bukan perempuan yang mudah kaget dan jatuh kelengar, akan tetapi siapa tahan cacing yang licin, lunak dan agak basah lagi. Setelah dia mengelakkan lemparan cacing itu, tahu-tahu si penggali cacing sudah menghilang, cahaya lampu berkedip dua-tiga kali, lampu di dalam rumah mendadak padam. Waktu ia berpaling, Liu Xiaohang dan lain-lain juga tidak berada lagi di dalam rumah ini. Untung rumah di sebelah masih ada cahaya lampu, cepat ia memburu ke sana, tapi mendadak lampu di rumah ini pun padam. Ia berlari pula ke rumah di depan yang kelihatan ada cahaya lampu, tapi ketika dia menerjang ke dalam, lampu itu pun padam mendadak. Cahaya lampu pada ketujuh rumah itu dalam sekejap padam seluruhnya, suasana menjadi gelap bulita. Sekonyong-konyong Jing Jing tidak dapat melihat apa-apa lagi, sampai tangan sendiri juga tidak kelihatan. Apakah biji macu kering di dalam kotak kristal itu masih mendelik padanya? Apakah ke-49 setan penasaran dengan lidah terjulur itu juga sedang mengintai di dalam kegelapan? Jing Jing tak dapat melihat mereka, ia bukan si macu sakti. Lantas kemanakah Liu Xiaohang yang berengsek itu? Hi, tua bangka, kemanakah kau? Orang si Liu, lekas kemari meski dia berteriak dan gembar-gembur sekian lama, tetap tidak ada jawaban, tiada suara seorang pun, sampai Koankahpo, Kaucu dan Piawoko juga entah mengeluyur kemana perginya? Apakah mereka juga tercekik mati oleh kawanan setan yang tidak kelihatan? Jangan-jangan tempat ini adalah sebuah perangkap? Ia ingin menerjang keluar, tapi sudah dua-tiga kali ia menerjang selalu menumbuk ginding, sekujur badan sudah basah kuyuk oleh keringat dingin. Terakhir ia jatuh terkulai, kakinya sudah lemas, merangkak bangun saja hampir tidak sanggup. Dalam kegelapan ada sebuah tangan terjulur tiba dan menariknya bangun. Apakah Liu Xiaohang? Ternyata bukan, tangan ini terasa kurus kering dan dingin, panjang kukunya paling sedikit ada satu enci. Siapa kau Jing Jing tak tahan? Tidak dapat kau lihat diriku, tapi dapat kulihat jelas dirimu, dalam kegelapan ada orang bicara dengan mengikik tawa. Aku ini bermata sakti, itulah suara orang perempuan, memangnya tangan ini terjulur dari kotak kristal? Suara tertawa itu belum berhenti, sekuatnya Jing Jing menubruk, tapi menubruk tempat kosong. Tangan yang kurus kering dan dingin itu kembali terjulur dari belakang dan merabak kerongkongannya dengan perlahan. Jing Jing bukan perempuan yang mudah kaget dan jatuh ke lengar tetapi sekarang dia jatuh semaput empat. Tanggal 10 bulan empat, cuaca cerah. Waktu Jing Jing mendusin, Seng Surya telah memancarkan cahaya yang gemilang di luar jendela. Daun jendela tampak lagi bergerak, pepohonan di luar juga bergerak, bergerak mundur ke belakang secepat terbang. Ia kucek-kucek matanya, tiba-tiba diketahui dirinya sudah berada di dalam kereta lagi. Syao Hong tampak berduduk di depan dan sedang memandangnya dengan tertawa. Jing Jing coba menggigit bibir, terasa sakit, jelas ini bukan mimpi. Ia melompat bangun dan melototi Syao Hong. Selamat pagi, ucap Syao Hong dengan tersenyum. Pagi? Sekarang pagi tanya Jing Jing. Sebenarnya juga tidak pagi lagi, tidurmu semalam sungguh seperti orang mampus, sahut Syao Hong dengan tertawa. Dan kau tanya Jing Jing dengan geregetan. Aku juga tidur sebentar, mendadak Jing Jing menubruk ke atas tubuh Syao Hong dan mencekik lehernya, serunya dengan gemas, katakan lekas katakan, sesungguhnya apa yang terjadi? Kejadian apa? Tanya Syao Hong. Kejadian semalam, kata Jing Jing. Syao Hong menghela nafas, ucapnya. Aku justru ingin tanya padamu sesungguhnya apa yang terjadi? Mengapa tanpa sebab kepalamu kau tumbukan ke dinding sehingga jatuh kelengar aku tidak gila? Mengapa ku tumbukan kepala sendiri teriak Jing Jing? Jikakah sendiri tidak tahu, dari mana aku dapat tahu ujar Syao Hong sambil menyengir? Ku tanya padamu, mengapa semua lampu di rumah-rumah itu bisa padam mendadak secara serentak kalau minyak sudah habis, dengan sendirinya lampu padam, dan kemana perginya si penggali cacing, sesudah lampu padam, dengan sendirinya ia pergi mencari minyak, didapatkan tidak tanya Jing Jing pula. Justru dia mendapatkan minyak, maka dapat kami menemukan dirimu, penggali cacing itu memangnya manusia bukan saja manusia, bahkan manusia baik. Tidak minyak saja yang dia dapatkan, dia malah memasak satu kuali bubur dan menyuruh kami makan sekenyangnya, Jing Jing jadi melenggong sampai sekian lamanya, kemudian bertanya pula, kalian berada di mana pada waktu lampu padam di belakang, tutur Syao Hong. Aku berada di depan, mengapa kalian pergi ke belakang, untuk apa jika kau berada di depan, mengapa kami harus berada di depan juga? Kami kan bukan pengekor, mengapa tidak boleh melongo ke belakang mendadak Jing Jing berteriak, koan kahpo dan putra kesayangan, masuk sini semuanya, kereta lantas berhenti, orang yang dipanggil juga menghadap seluruhnya. Ia bertanya kepada mereka seperti dia tanya Syao Hong tadi, tapi jawaban mereka juga sama. Mereka pun tidak mengerti mengapa tanpa sebab dia menumbukan kepala sendiri sehingga jatuh kelengar. Sungguh tidak kepalang kekiliu Jing Jing, hampir saja ia jatuh semaput lagi. Ia coba bertanya pula, masa kalian sama sekali tidak melihat tangan itu, tangan apa tanya koan kahpo? Tangan setan yang mencekik leherku, tutur Jing Jing. Ya, ku lihat, mendadak Syao Hong menyela dengan tertawa, bukan cuma melihatnya saja, bahkan, ku bawa sekalian, di mana seru Jing Jing dengan sinar matu mencorong terang di sini, kata Syao Hong sambil mengeluarkan seutas tali penggantung kerajaan Dela, pada saat itu terdapat beberapa kaitan kecil sepanjang satu inci, kaitan serupa kuku tangan, lalu sambungnya, inikah tangan setan yang merobah lehermu seketika Jing Jing melenggung dan tidak dapat bicara lagi. Mendadak Hei Kikoat bergelap tertawa, serunya, hahaha, tak tersangka, pendekar wanita termasuhur kita juga bisa jatuh kelengar kaget oleh sepotong tali, padahal dapat kau maklumi hal ini, ujar Syao Hong. Sebab apa tanya Hei Kikoat, dia kan perempuan, makhluk lemah di dunia, ini, apalagi usianya juga sudah lanjut, Syao Hong menghela nafas, lalu menyambung, perempuan seusia dia adalah pantas kalau sok sangsi dan curiga serta macam-macam prasangka, esoknya lagi, cuaca juga cerah. Dari pagi sampai petang, sangat sedikit Liu Jing Jing berbikira, total general yang diucapkannya sepanjang hari ini mungkin tidak lebih banyak daripada perkataannya pada waktu makan siang pada hari-hari biasa. Air mukanya juga kurang sedap, entah lantaran kagetnya Delum hilang atau karena tegang berhubung waktu operasi sudah hampir tiba. Jarak mereka ke tempat tujuan, yaitu Butong San, paling lama tinggal setengah hari perjalanan saja, tapi sejauh itu tidak ada kabar berita dari Lotsepacu juga tidak ada petunjuk-petunjuk terakhir kepada mereka. Sebab itulah, bukan saja Liu Jing Jing tampak berubah, orang lain juga rada tegang. Siapapun tidak tahu berapa banyak sukses mereka dalam operasi ini. Terutama bila mengingat lawan yang akan mereka hadapi adalah tokohnya tokoh dunia perselatan seperti Chioko, Tiko, Kohingkong dan sebagainya. Apalagi selain ketujuh orang itu, entah berapa banyak lagi tokoh kelas tinggi lain yang telah berada di Butong San. Kau pikir sebunjui soat akan hadir tidak demikian timbul perbincangan di antara mereka. Mungkin dia takkan hadir, sebab apa sebab dia lagi mencari Liu Xiaohang, dia pasti takkan menyengka Liu Xiaohang berani datang ke Butong San. Pembicara terakhir ini adalah Liu Xiaohang sendiri, dia berbicara demikian, mungkin karena di dalam hati dia berharap akan terjadi demikian pula. Petang hari, di dalam kota pada umumnya sangat ramai, karena mereka menyusuri jalan raya yang ramai sekali. Seumpama sebunjui soat tidak hadir, Bok Tojin pasti berada di sana, akhir-akhir ini meski dia sudah hampir mengundurkan diri seluruhnya dari dunia ramai, tapi peristiwa pengangkatan pewaris tidak mungkin dia tinggal diam dan tidak mau tahu. Ya, kalau Bok Tojin hadir, tentu Koh Song Kisu juga akan hadir. Melulu dua orang ini saja sukar dihadapi, ku yakin Loh Tsul Pacu sudah mempunyai keu menghadapi mereka. Kalau tidak, mengapa sejauh ini dia tidak memasukkan kedua orang ini ke dalam rencananya apapun juga sekarang kita tidak perlu memikirkan hal ini, kata Siow Hong. Lantas apa yang perlu kau pikirkan? Kukira lebih penting memikirkan kemana kita akan makan, saat itu Piyoko, Koan Kahpo dan Heiki Koat seluruhnya berada di dalam kereta, seperti mau bicara, tapi serentak tutup mulut, semuanya hanya memandang ke sebuah culau atau restoran di seberang jalan sana. Kereta berjalan sangat lambat pada waktu mereka berlalu, kebetulan ada tiga orang masuk ke culau itu. Yang seorang bermuka merah dan berkepala botak, sinar matanya, tajam serupa elang, orang kedua tinggi kurus, keberjalannya bergoyang sampan, serupa orang tak tahan piu panangin. Orang ketiga memegangi pundak kedua orang pertama tadi, tampak Piyo sudah agak mabuk, dia ini seorang tojin yang berambut tubanan. Ketiga orang ini seluruhnya dikenal Siow Hong, Piyoko, Koan Kahpo dan Heiki Koat juga kenal mereka. Yang bersinar matu, tajam seperti elang itu adalah pemimpin besar ke-12 pelabuhan, Enggan Lojit, atau Lojit Si Matu Elang. Sedangkan orang yang tinggi kurus seakan-akan setiap saat bisa jatuh bila bar jalan itu adalah Ko Hing Kong, pemimpin gerombolan Gantan San yang terkenal dengan ginkangnya itu. Ada pun tosu tua yang agak mabuk itu adalah tokoh Butong Pei yang baru saja mereka singgung tadi, yaitu Bok Tojin. Meski memandang ketiga orang itu, tapi Piyoko berharap kereta mereka lekas berlalu ke sana. Siapa tahu mendadak Liok Siow Bong berseru, berhentikan kereta Piyoko terperanjat, untuk apa sebab kita hendak makan di restoran ini, tidak kau kenal ketiga orang itu tanya Piyoko dengan terbelalak. Ku kenal mereka, tapi mereka tidak kenal diriku, jawab Siow Hong. Jika sampai dikenal mereka, lantas bagaimana ujar Piyoko? Bila sekarang mereka mengenali kita, setiba di Butong San pasti juga akan dikenali mereka, Piyoko berpikir sejenak, akhirnya ia mengerti maksud Siow Hong, jadi hendak kau uji mereka apakah dapat mengenali kita atau tidak ya, toh kita harus menyerempet bahaya, lebih baik dikenali mereka di sini daripada dikenali di. Butong San nanti, baru habis ucapannya, Li Ujing Jing lantas berteriak, berhenti semua orang merasa jalan pikiran Liuk Siow Hong ini sangat baik, tidak ada orang pun yang membantah. Sebab sekarang mereka belum masuk ke restoran itu, tapi bila mereka sudah berada di sana, tentu mereka akan menyesal, dan orang yang paling menyesali ala Liuk Siow Hong sendiri. Restoran ini sangat mengutamakan dekorasi, segala alat perabot juga sangat mewah, tapi pengunjungnya ternyata tidak banyak. Sekarang adalah waktu bersantap malam, tapi di atas loteng restoran yang terpajang indah ini hanya ada tiga meja tamu. Rombongan Koh Hing Kong itu tidak cuma bertiga, sebab di atas loteng sudah ada seorang telah menunggu. Orang ini tinggi besar dan gagah berwibawa, dari sikap dan dandanannya, orang ini seharusnya tokoh terkenal di dunia persilatan. Tapi Liuk Siow Hong justru tidak kenal dia, bahkan melihat saja belum pernah. Padahal hampir semua tokoh bulim ternama pasti dikenalnya. Pada meja sebelah sana dikelilingi tamu paling banyak, arak yang ditenggak juga paling banyak, di antara tamu itu adalah lelaki dan perempuan. Pakaian lelakinya sangat perlente, tampaknya kalau bukan saudagar kaya tentulah anggota keluarga bangsawan, yang perempuan cantik molek, tidak kikuk, jelas biasa berkelana di dunia ramai. Meja yang paling sedikit tamunya cuma diduduki satu orang saja. Seorang berbaju putih, seputih salju. Melihat orang terakhir ini seketika tangan Siow Hong berkeringat dingin, sungguh tak tersangka olehnya akan bertemu dengan orang ini di sini, kalau tidak, biarpun ada orang mencambutnya dari belakang juga diatakan masuk ke restoran ini. Sekali sudah naik ke atas loteng, untuk turun lagi jelas tidak keburu lagi. Terpaksa Siow Hong mencari suatu tempat berduduk, Liu Jing Jing memandangnya dengan dingin, hampir dapat melihat butiran keringat pada wajah Siow Hong yang merembles di balik kedoknya. Sebaliknya si baju putih sama sekali tidak memandang mereka, melirik saja tidak. Mukanya kelam, pedang terletak di atas meja. Yang diminumnya adalah air, air putih dan bukan arak. Jelas setiap saat dan dimanapun siap membunuh orang. Waktu Bok Tojin menyapanya, si baju putih juga seperti tidak melihatnya. Tokoh Butong Pei yang termaskur ini seakan-akan tidak terpandang olehnya. Pada hakikatnya memang tidak ada seorang pun yang terpandang olehnya. Bok Tojin lantas tertawa malah, gumamnya sambil tertawa dan menggeleng kepala, tidak ku salahkan dia, betapa dia bersikap kurang sopan juga takkan ku marah padanya. Sebab apa tanya si kakek tinggi besar? Sebab dia sebonjui soat, jawab Bok Tojin. Si baju putih memang betul sebonjui soat yang tidak ada keduanya di kolong langit ini. Pedang sakti yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Selama tangannya masih memegang pedang, selama itu pula dia berhak meremahkan siapapun juga. Bisa jadi yang dapat dilihatnya sekarang hanya ada satu barang, yaitu Liu Xiaohong. Sakit hati serupa racun yang aneh, meski dapat membuat celaka jiwa orang, tapi juga dapat mengembangkan kekuatan setiap orang yang terpendam, membuat tekadnya tambah teguh, bertambah cepat dan pekar reaksinya. Apalagi pada pendekar pedang yang sekali menyerang tidak pemah melihat ini memang terdapat sapasang metu setajam metu yang lang. Meski sekarang sama sekali tak terduga olehnya bahwa Liu Xiaohong justru berada di depannya, tapi sedikit Liu Xiaohong memperlihatkan cirinya, pastilah sukar terlolos dari pandangannya yang tajam itu. Hidangan sudah dipesan, pelayan lagi bertanya, cuantamu ingin minum arak cepat? Liu Jingjing mendahului menjawab, hari ini kami tidak minum arak, setitik saja tidak minum, arak mudah membuat orang lena, sedikit terlena saja cukup mengakibatkan kesalahan fatal. Akan tetapi arak juga dapat mengendurkan saraf yang tegang, menenangkan pikiran. Hari ini kami tidak minum setitik arak, tetapi akan minum sebanyak-banyaknya, tiba-tiba Xiaohong menukas dengan tertawa. Ia tepuk bahu Piao Ko dan berkata pula, hari ini adalah ulang tahun putraku ini, hari bahagia mana boleh tanpa arak. Ayolah bawakan dulu satu guci tiok yak jing, Liu Jingjing melototis Xiaohong dengan mendongkol, tapi Xiaohong berlagak tidak melihat, dengan tersenyum ia berkata pula, lelaki dilahirkan berjiwakan arak, ucapan perempuan tidak perlu didengar. Marilah kalian berdua juga ikut berduduk dan minum bersamaku, terpaksa Koan Kahpo dan Heiki Koat berduduk. Di sebelah sana Bok Tojin lantas bertepuk tangan dan tertawa, sungguh tepat, ucapan perempuan memang tidak perlu didengar, cukup kata-kata ini saja harus diberi pujian, dengan cepat arak diantar, kero minum juga sangat cepat. Setelah tiga cawan arak masuk perut, pulihlah ketenangan Liu Xiaohong, matanya mulai bersinar. Sekarang dia sudah keluar dari bayangan gelap sebun Jui Soat, seakan-akan sudah lupa bahwa di atas loteng restoran ini masih ada seorang demikian. Tiba-tiba sorot metu sebun Jui Soat yang tajam beralih ke arahnya. Bok Tojin juga sedang menatapnya, mendadak ia mengangkat cawan dan berkata dengan tertawa, sahabat yang berjiwakan arak ini, bolehkah ku suguh engkau satu cawan menurut sama dengan menghormat. Sepantasnya aku pun balas menyuguh tiga cawan kepada Totiang, jawab Siow Hong dengan tertawa. Sambil bergelak Bok Tojin terus mendekati Siow Hong, terpancar sorot matanya yang tajam, tanyanya sembari menatap Siow Hong, siapa si anda yang terhormat? Si him, artinya beruang, jawab Siow Hong. Perkenalan secara kebetulan, seyugianya tak boleh kubanggu anda, ucap Bok Tojin, cuma kerominum arak himheng sungguh sangat mirip dengan seorang sahabatku, berdetak jantung Liu Jing Jing, namun Lox Yaoh Hong tetap tertawa gembira, jawabnya, dimanakah beradanya sahabat Totiang? Jauh di ujung langit, dekat di depan mata, sahut Bok Tojin. Hampir saja jantung Liu Jing Jing melompat keluar dari rongga dadanya, arak dalam cawan Liu Xiaoh Hong juga hampir tercecer. Sebaliknya Bok Tojin lantas menengadah dan menghela nafas panjang, sambungnya pula, Tian suka sirik terhadap orang berbakat tinggi, meski sahabatku ini sudah mangkat jauh di dunia lain, namun di sini ada arak, juga ada sahabat, bisa jadi rohnya telah kembali lagi di depan mataku, Jing Jing menghela nafas lega, juga Xiaoh Hong merasa lega, sebab mereka tidak memandang sebun Jui Soat. Wajah sebun Jui Soat yang pucat itu seakan-akan tembus cahaya, sebelah tangannya sudah memegang tangkai pedang. Mendadak di luar jendela bergemas suara mendenging satu kali. Hanya pada waktu pedang dilolos dari sarungnya mengeluarkan suara mendenging nyaring begini. Seketika sinar mati sebun Jui Soat mencorong tajam. Pada saat yang sama, dalam kegelapan udara seperti ada sinar kilat menyambar, selarik sinar perak menyambar masuk melalui jendela dan langsung menusuk sebun Jui Soat. Pedang sebun Jui Soat masih terletak di atas meja dan belum terlolos dari sarungnya, tapi sebuah cawan arak yang berisi air di samping sarung pedang, mendadak melejit ke atas dan memapak sinar pedang. Tering, cawan arak hancur berketing dan munkrat membawa beratus titik air membentuk kabut. Sinar pedang lenyap, dari balik kabut lantas muncul satu orang, seorang berbaju hitam, mukanya juga memakai kedok kain hitam, hanya kelihatan matanya yang bersinar. Pedang tidak terletak di meja lagi, tapi sudah terpegang di tangan. Lolos pedangmu ucap baju hitam sambil menatap tajam. Tujuh orang adalah jumlah yang terlalu sedikit. Kenapa kau harus mati jengek sebun Jui Soat? Tujuh orang si baju hitam merasa bingung. Di seluruh dunia ini, yang pantas menggunakan pedang hanya ada tujuh orang lemasuk dirimu, kata sebun Jui Soat. Bukanlah pekerjaan mudah untuk belajar ilmu pedang sampai setaraf ini, lalu dia memberi tanda dan menambahkan, pergilah kau kalau tidak pergi akan mati ya, sahut sebun Jui Soat tegas. Hektometer, yang akan mati mungkin bukan aku, tapi kau jengek si baju hitam mendadakak pedangnya menyambar lagi. Bok Tojin Bekernyukening, ucapnya, jurus serangan ini tidak di bawah jurus dewa turun dari langit Lepkoh Seng. Memangnya siapakah orang ini tidak ada yang tahu siapa orang ini, hanya Liu Xiaohang saja yang tahu. Teringat olehnya pertemuan dengan orang yang sekali tusuk dengan pedangnya dapat menembus batu padas di garis pemisahan taramati dan hidup waktu mau masuk ke Yeuleng San Cheng Tempo Hari. Yaitu Cheokho, manusia yang tidak bermuka. Cheokho memang bertekad ingin mencari sebun Jui Soat dan menentukan kalah dan menang dengan dia. Tiba-tiba terdengar suitan nyaring, pedang sebun Jui Soat juga sudah terlolos dari sarungnya. Tidak ada yang mampu melukiskan betapa cepat dan gerak perubahan pedang mereka. Tidak ada yang sanggup melukiskan pertarungan mereka ini. Hawa pedang berhamburan, mangkuk piring di atas meja sama berantakan dan hancur, angin tajam memecah udara, memaksa nafas setiap orang hampir-hampir terhenti. Keempat kakek berbaju perlente itu tetap tenang saja, anak perempuan yang mendampingi mereka tampak pucat ketakutan. Sekonyong-konyong selarik sinar pedang melayang ke udara, si baju hitam melompat ke samping dan hinggap di atas meja kawanan kakek itu. Sinar pedang sebunjui Soat menyerang dari atas sekujir badan si baju hitam yang terkurung di bawah sinar pedang. Dalam keadaan demikian, menghindar tidak bisa, mengelap juga syukar. Siapa tahu pada detik itulah mendadak papan loteng ambles ke bawah, meja juga ikut anjiok ke bawah, si baju hitam yang hinggap di atas meja juga ikut jatuh ke bawah, keempat kakek yang berduduk dengan tenang itu juga jatuh ke bawah. Ternyata papan loteng restoran mendadak berlubang besar serupa bumi mendadak pecah, karenanya semua ikut jatuh ke bawah, sinar pedang sebunjui Soat menyambar lewat di atas lubang, perubahan ini jelas juga sangat di luar dugaan sebunjui Soat. Selagi ia hendak menerobos ke bawah melalui lubang loteng, siapa tahu papan yang anjiok ke bawah itu mendadak melayang naik lagi ke atas dan kerat, dengan tepat lubang tadi tertambal dengan rapat. Meja kursi masih berada di atas papan loteng yang berlubang tadi, keempat kakek perlente itu juga masih duduk di situ dengan tenang. Papan loteng yang anjiok ke bawah itu seolah-olah diisat ke atas oleh kaki mereka, semenelara itu si baju hitam tadi sudah menghilang. Sinar pedang lenyap, pedang sudah masuk ke sarungnya, sebunjui Soat memandang mereka dengan sorot metu dingin dan rada tercengang. Kohing Kong, Le Jitsi Metu Elang, dan Bok Tojin juga saling pandang dengan terkesiap. Dengan sendirinya mereka tahu sekarang bahwa keempat kakek berpakaian mewah itu bukanlah sebangsa saudagar kaya segala, juga bukan pembesar yang lagi pesiar dengan pakaian orang biasa, tapi mereka adalah tokoh dunia persilatan yang sukar dijajaki kungfunya. Mereka telah membuat papan loteng berlubang dan anjiok ke bawah dengan tenaga dalam, lalu dengan tenaga dalam pula mengisap ke atas lagi papan loteng yang anjiok itu dan merapat kembali di tempat semula. Memangnya ada berapa orang di dunia persilatan zaman ini yang mampu berbuat demikian? Tiga orang saja, ucap Sabun Jui Soat tiba-tiba. Ketiga kakak perlente itu diam saja dan menantikan ucapannya lebih lanjut. Yang mampu menyambut keempat puluh sembilan jurus seranganku seluruhnya hanya ada tiga orang, kata Sabun Jui Soat pula. Kiranya dalam sekejap tadi sekaligus ia telah menyerang empat puluh sembilan kali. Padahal untuk membunuh orang belum pernah dia mengeluarkan keseluruhan empat puluh sembilan jurus. Kakek yang tertua di antara ketiga kakek perlente itu akhirnya membuka mulut, kau kira dia satu di antara ketiga orang yang kau maksudkan itu bukan, Sahut Jui Soat. Oh si kakek melengat. Ketiga orang itu semuanya adalah pimpinan suatu perguruan besar, biarpun darah tercecer di bawah pedang juga tidak nanti melarikan diri, ucap Sabun Jui Soat dengan dingin. Jika begitu dia terhitung orang keempat, ujar si kakek. Tidak ada orang keempat, kata Jui Soat. Pedang masih berada di tangan Anda, Kenapa tidak kau coba lagi apakah kami sanggup menyambut keempat puluh sembilan jurus seranganmu biarpun mampu, di antara kalian berempat paling banyak hanya akan tersisa tiga saja, dan kau sendiri tanya si kakek. Sebun Jui Soat menjadi bungkam. Memang untuk menghadapi empat orang sekaligus, dia memang tidak yakin pasti akan menang. Sebaliknya keempat kakek itu pun bungkam. Mereka pun sama tidak yakin mampu mengalahkan Sebun Jui Soat. Salah seorang gadis yang berbaju hitam sutera tipis yang ikut bersama kawanan kakek itu mendadak berteriak, Hai, kuku, akhirnya dapat kutemukan dirimu, sungguh susah payah ku cari engka selama ini, sembari berseru ia terus berlari ke arah liuk siau hong. Keruan siau bong melengat. Selama hidupnya sabat angkara, sekarang mendadak bertambah dengan seorang putra, kini tiba-tiba ada orang memanggilnya kuku, paman, adik ibu, pula. Gadis itu terus berlutut di depan siau hong sambil menangis, ratapnya, Oh, kuku, masakah engkau tidak kenal padaku lagi? Aku ini kan siau jui, keponakanmu yang sering kau gendong waktu kecil dahulu, mendadak siau hong merangkulnya dan berseru, Ah, masa aku tidak kenal padamu? Eh, dimanakah ibumu siau jui hampir tidak sanggup bernapas karena rangkulan erat siau hong itu, dengan agak megap-megap ia menjawab, Ibu sudah meninggal, dan mengapa dapat kau ikut kawanan orang tua itu ke sini aku? Aku tak berdaya, mereka, mereka, belum lanjut ucapan siau jui, menangislah dia tergerung-gerung. Siau hong berjingkrak gusar dan menerjang ke depan kawan kakek itu sambil mendamperat, mengapa kalian menganiaya seorang gadis? Jika tidak, mustahil dia menangis sedemikian sedih diajamret leher baju seorang kakek dan mendamperat pula, usia kalian sudah lebih tua daripadaku, tapi menganiaya seorang gadis yatim, apakah kalian terhitung manusia? Biar kulabrak kalian, ia menarik kakek itu sekuatnya, siau jui juga memburu tiba dan menarik siau hong dari belakang, sekonyong-konyong terdengar suara gemuruh, papan loteng itu anjil lagi ke bawah, ketiga orang jatuh saling dekap. Tampaknya sebuan jui soat juga tercengang. Yang dihadapinya tadi mungkin sekali adalah lawan yang paling menakutkan selama hidupnya ini. Akan tetapi mendadak yang dihadapinya sekarang melulu sebuah lubang besar. Terpaksa ia tinggal pergi. Waktu berlalu di depan boktojin, tiba-tiba ia berhenti dan menegur, baik-baikkah kau baik, sangat baik, boktojin juga tercengang, tapi lantas bergelap tertawa. Haha, tak tersangka engkau masih kenal padaku, pernah kau lihat liuk siau hong boktojin tidak tertawa lagi, sahutnya dengan menyesal, tidak aku lihat dia, siapapun tidak ada yang melihat dia, sebuah jui soat mendengus boktojin membelokan pokok percakapan, apakah engkau akan hadir juga ke butongsan tidak, jawab jui soat. Sebab apa tanya boktojin? Aku berpedang, butongsan ada kei kiam-giam, tebing menanggalkan pedang, pedangmu tidak boleh ditanggalkan sebuah jui soat mengiakan. Mendadak si kakek tinggi besar dan kering itu menjengek, kau pun tidak berani membawa pedang ke butongsan, aku cuma berani membunuh orang, ucap jui soat dengan dingin. Asalkan kau bicara lagi satu kata, segera kubunuh kau, tiada seorang pun berani bicara lagi. Terima kasih telah menonton!